Intro Dunia pendidikan merupakan bagian dari pemerintahan yang terdampak langsung akibat penyebaran COVID-19. Tidak adanya aktivitas pendidikan di lingkungan sekolah, mengakibatkan pengelola sekolah perlu melakukan perawatan dan pemeliharaan bangunan karena dalam kondisi kurang terawat. Batalion Infantry Raider 301 Prabu Kian Santang menjadikan sekolah dasar sebagai target karya bakti dengan cara membenahi dan membersihkan bangunan sekolah. Hal ini dilakukan agar kondisi fasilitas bangunan tetap terawat, memiliki umur panjang, dan mengurangi kerusakan yang lebih parah. Kali ini, yang menjadi target karya bakti adalah SD Negeri Palasah Citimun, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Sekolah ini sudah sekitar 5 bulan tidak melaksanakan aktivitas belajar-mengajar. Akibatnya, kondisi sekolah terlihat kurang terawat. Selain melakukan pembenahan, prajurit Raider 301 juga melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan sekolah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Karena selain melangsungkan proses belajar-mengajar secara online, masih ada tenaga pengajar yang beraktivitas di sekolah. Kepala Sekolah SDN Palasah Agus Soeharto menyampaikan terima kasih pada prajurit Raider 301 Kian Santang yang telah melakukan upaya pemeliharaan fasilitas yang ada di sekolah. Juga berharap agar pandemi COVID-19 segera teratasi, sehingga proses belajar-mengajar di sekolah kembali berjalan normal. Sementara itu, prajurit Yoni Raider 301 terus melakukan berbagai upaya dalam mencegah penularan COVID-19, demi berlangsungnya aktivitas masyarakat secara aman dan terhindar dari penyebaran COVID-19. Terima kasih telah menonton!